Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa infrastruktur Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga karena jumlannya masih sedikit. Ketersediaan infrastruktur di negara-negara tetangga sudah lebih baik dibandingkan Indonesia. Hal itu bakal menyulitkan Indonesia dalam hal bersaing dengan negara-negara lain. Menurut Presiden, persoalan infrastruktur merupakan masalah fundamental bagi suatu negara jika ingin bersaing di kancah global. Dalam urusan logistik misalnya, Presiden menyoroti infrastruktur sebagai pendukung dan penentu mahal atau tidaknya harga komoditas. Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pemerintah saat ini salah satunya untuk menekan waktu tempuh pengiriman dan menekan harga komoditas yang begitu tinggi. Presiden juga yakin di 2019 akan banyak sekali proyek infrastruktur yang akan diresmikan dan segera dimanfaatkan. Stok infrastruktur kita ini masih kecil dibandingkan dengan stok infrastruktur yang dimiliki negara-negara tetangga kita. Kita masih jauh tertinggal, baik itu di urusan jalan, di urusan pelabuhan, urusan airport, pembangkit listrik. Kenapa ini menjadi fokus dan konsentrasi kita dalam pembangunan ini? Ya karena itu sekali, ini sesuatu yang sangat mendasar sekali, sesuatu yang sangat fundamental sekali. Bagaimana sebuah produk bisa diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain kalau jalannya tidak mendukung. Kalau pelabuhannya tidak mendukung, akan sangat sulit sekali persaingan kita dengan negara.